Intro Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Istri yang tidak menghalangi suaminya beribadah Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam Ketika beliau Masuk waktu sholat dikumandangkan adhan Beliau pergi meninggalkan rumahnya Istri mempersiapkan suaminya untuk berangkat sholat Bukan malah menghalangi suaminya Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal Dia biarkan suaminya berangkat menuju ke rumah Allah Azza wa Jal Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadith yang diwetkan Abu Dawud Beliau mengatakan Rahimallahu rajulan Qama minal layli fasalla Allah merahmati Seorang suami Yang bangun di malam hari Lalu dia sholat malam Dan dia bangunkan istrinya untuk sholat Ini suaminya sholat Kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat Kalau istrinya yang gak mau sholat Dipercikan air Agar dia bangun Ketika Istri yang gak bangun dipercikan air Sampai bangun Kemudian beliau mengatakan Rasulullah SAW Wa rahimallahum ra'atan qamat minal layli fasalla Dan Allah merahmati seorang wanita Kalau tadi suami ini istri Yang bangun di malam hari dia sholat Setelah sholat dia bangunkan suaminya Kalau gak mau bangun suaminya dipercikan air di wajahnya Agar suami mau bangun Terima kasih telah menonton